selamat menikmati selamat menikmati di kandang Real Sociedad dimana Barcelona berhasil menang di 1-0 menang tipis di kandangnya Real Sociedad tapi yang saya amati di menit ke 10 itu Barcelona itu melakukan gempuran serangan si Dembele ini pemain nomor 07 tendangannya itu menyerong ya mengenai sisi kiri tiang gawang tidak masuk sayang sekali padahal itu bisa menjadi goal pembuka lah tapi di menit ke 10 lewat nih si Ferran Torres berhasil melakukan asis ya 10 udah udah menit bukan 10 lewat lagi sih di menit ke 11 Ferran Torres berhasil memberi asis kepada si Abu Meyang gol sundulan pun terjadi yang dilakukan oleh Abu Meyang sedangnya memberi semangat nih kepada pemain Barcelona untuk melakukan serangan-serangan berikutnya ya terkecoh disini saya amatin keeper Sociedad dan di menit ke ke 38 tuh si si apa nih si si Ferran Torres sayang banget tendangan dia dari kaki kanannya menyerong ke kanan juga tapi itu udah di dalam kotak penalti ya udah di dalam kotak penalti udah bebas tinggal sap gitu tapi ah buang terbuang semua sia-sia lempang begitu kurang terarah dan di menit 43 Sociedad juga membalas nih melakukan serangan balik lewat nomor punggung 23 memberi asis kepada nomor 19 si hitam eh gak boleh bilang hitam ini jadi bulian ya ini juga di menit 46 Sociedad juga menyerang nih terus menggempur pertahanan Barcelona lewat lewat asis yang diberikan kepada pemain nomor 23 tapi sayang tapi sayang udah di depan gawang udah di depan gawang tetep gini tinggal beradaban sama keeper 100% bisa gol tapi jadi ya begitulah kadang sepak bola bola di depan gawang tinggal nyosor aja kaki tetep tapi bolanya lari kesana naik aduh menyerang ke kanan kurang konsentrasi ya tapi setidaknya membuat para fans-fans Barcelona ini cules-cules perdeber-deber di gol sempat imbang udah apakah pemain Barcelona bisa bangkit lagi atau tidak karena di pertandingan luar yang kemarin juga sama pertandingan yang kemarin itu maksud saya di pertandingan yang dua kali kemarin itu dua kali berturut-turut kalah kalahnya pun juga dikandang pertandingan yang melawan Frank Rout Marsona kalah kalah Gregat lagi dan melawan Cadiz kalah 1-0 juga sama tim yang berada di papan bawah sangat sayangkan lah padahal sidaknya bisa mengejar sedikit nih posisi Real Madrid di atas ya bisa-bisa lah diimbangin-imbangin dikit lah beda lima poin supaya tetap bertahan ya di posisi dua walaupun kemungkinan besar untuk di posisi satu itu Barcelona harapannya gue lalu dibilang agak susah susah dapet karena harus tiap partai pertandingan juga Madrid juga harus ada kalah ada imbang gak sampai menang lah gitu tapi kan gak mungkin ya pas di fans Madrid ingin Madrid juara juga nih ya fans Barca juga ya pengen Barca juara tapi tuh kemungkinan besarnya agak susah semoga Barca ke depannya lagi di tangan Xavier Hernandez ini bisa memberikan prestasi yang baik lah walaupun ini sudah berhasil membawa Barca berada di papan atas ada di posisi dua walaupun ya cuma bisa naik-naik naik sedikit-sedikit perlahan-lahan sindaknya udah sudah merubah yang tadinya banyak yang bilang nih Barca tim calon-calon masuk goa-goa tapi di tangan Shafi kan berhasil nih naik perlahan-perlahan step by step Barcelona bisa di posisi dua semoga tetap bisa dipertahankan pertandingan di pertandingan berikutnya performance pemain-pemainnya untuk culis-culis juga ya kepada netizen-netizen atau bullying-bullying yang lain itu biasa ya yang netizen lain atau fans-fans lain yang bilang bahwasannya Barcelona hancur di tahun ini ternyata kan tidak di tangan Shafi Hernandez Barcelona kan naik perlahan-lahan walaupun ya pertandingan untuk Europa League kemarin itu udah pupus lah udah hilang gak ada kesempatan ya fokus sekarang Barcelona itu di Liga semoga di tahun depan Barcelona tembus UCL bisa masuk babak demi babak dan bisa tembus final sampai juara ya harapannya itu ya di tangan Shafi Hernandez semoga juga semakin maju lah Barcelona disini juga pemain Barcelona juga kan diisi pemain-pemain muda yang berhasil dikomposisikan permainannya oleh Shafi tapi ini di menit ke-79 ini juga ini saya amat ini hampir saja ini sebenarnya gol juga ini berkat bola tendangan bola volley lah tendangan volley dari pemain pemain Sociedad nomor punggung 2 untung Ter Stegen langsung sigap untuk menangkap bolanya sidaknya Barcelona bisa menambah poin begitu ya 1-0 saja ya begitulah tentang statistik Barcelona yang saya saya amatin nih hasil pertandingan dini hari tadi dukung terus ya channel saya kepada para para subscriber saya ini ya ini kali pertama ini saya ini melakukan podcast nanti saya akan coba kembangkan lagi podcast saya kalau bisa juga beriringan dengan tentang menceritakan pemain walaupun tidak tampil seperti podcast ini ya tampil di depan layar hanya di balik layar sebenarnya saya sih lebih pedenya di balik layar tapi kepada fans-fans Barcelona Iska Barca ya Iska Barca oke jangan lupa didukung channel kita ini buat fans-fans yang lain juga saya ini salut juga kemarin tuh Arsenal gila 4-2 di kandang Chelsea mantap Arsenal baik kalau begitu sekian dari saya tentang pembahasan ini tentang Barcelona versus Sociedad jangan lupa like subscribe ya guys see you di video selanjutnya salam sonsong bola selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati